Kali ini kita akan mencoba untuk komunikasi ESP Now secara duplex atau dua arah Jadi dari ESP pengirim, mengirim data ke ESP pengiriman ESP pengiriman nanti langsung mengembalikan datanya ke ESP pengirim lagi Ini juga untuk mengukur kecepatan komunikasi ESP Now ya Kita ke step awal, yaitu mengecek make address dari masing-masing ESP Untuk yang pertama ESP pengirim Untuk codingnya seperti ini Library yang kita gunakan yaitu wifi.h Kemudian atur boot rate ke 11500 Untuk mode wifi-nya yaitu wifi station Kemudian akan mengambilkan nilai dari make address ESP-nya Atur boot-nya ke ESP32 Atur juga boot-nya Juga-suga kita upload Oke ini sudah terupload Kita buka serial monitornya Kemudian di reset ESP32 Oke ini sudah muncul Ini kita catat terlebih dahulu Sebagai make address pengirim Selanjutnya untuk make address pengiriman Codingnya masih sama Codingnya masih sama Kita langsung upload aja Oke ini sudah selesai upload Buka serial monitornya lagi Kemudian reset Oke ini make address pengiriman Untuk step kedua yaitu Coding untuk penerima Oke ESP penerima Untuk library yang digunakan yaitu Wifi.h dan ESP underscore now.h Selanjutnya itu ada make address tujuan Kita sesuaikan Karena ini untuk penerima Maka make addressnya adalah make address pengirim Oke Kemudian kita buat strike message Untuk isinya itu hanya waktu aja Ini untuk menerima gata milis dari pengirim Selanjutnya kita buat variable peer info Dari ESP now peer info underscore t Buat callback untuk kirim data Untuk parameternya yaitu make address gang status Jika statusnya sukses Maka akan mengambilkan gelusan sukses Jika gagal ya gelusannya gagal Selanjutnya ada callback untuk menerima data Untuk parameternya yaitu make address Kemudian data yang diterima Selanjutnya itu panjang data yang diterima Jika menerima data Data diterima akan ditampung ke dataku Dan data ini langsung kita kirim ulang Ke ESP pengirim Selanjutnya akan mengambilkan Panjang data yang diterima Dan datanya Kemudian give YX setup Atur serial boot racknya Yaitu ke 11.5.200 Mode Wifi nya yaitu Wifi Station Inisialisasi ESP now Menggunakan fungsi ESP now init Jika tidak sama dengan OK Maka dianggap gagal Untuk inisialisasinya Dan kita akan berlanjut ke coding berikutnya Karena dibagasi oleh return Selanjutnya kita akan daftarkan fungsi CB kirim sebagai callback ketika pengiriman Menggunakan fungsi ESP now register send CB Make address tujuan kita daftarkan ke peer address pada variable peer info Untuk channelnya 0, handgroupnya false Peer info kita daftarkan ke fungsi ESP now add peer Jika tidak sama dengan OK Maka dianggap gagal Dan kita bisa berlanjut ke coding berikutnya Karena agak return Selanjutnya kita akan mengdaftarkan fungsi CB terima Sebagai callback ketika menerima data Kita ke ESP now register save CB Di void loop kita kosongkan saja Karena ini hanya membalikan data Oke atur portnya ke ESP32 Dan portnya kita atur Kemudian kita upload Oke ini sudah selesai upload Oke kita masuk ke bagian pengirimnya Di bagian pengirim Sebenarnya tidak banyak berpikir ya Untuk librarynya yaitu masih sama Wifi.h dan ESP underscore now.h Kemudian make address tujuannya Kita sesuaikan Karena ini untuk ESP pengirim Maka make addressnya adalah make address ESP penerima Selanjutnya kita buat start message Isinya waktu Kemudian kita buat variable peer info Dari ESP no peer info agar skor t Ada fungsi callback kirim Ini parameternya yaitu make address dan status Jika pengirimannya sukses Maka akan mengambilkan gelusan sukses Jika gagal maka akan mengambilkan gelusan gagal Di callback terima Parameternya yaitu make address Data diterima dan panjangnya Jika mengerima data Maka akan ditampung ke dataku Selanjutnya akan mengambilkan Panjang data yang diterima Waktu pengirimannya Kemudian waktu ketika mengerima data Sehingga kita dapat menghitung kecepatannya Selamatannya yaitu selisih dari waktu kirim dan waktu keterima Di file setup kita atur portretnya ke 11.5200 Kemudian modenya ke wifi STA Inisialisasi ESP now menggunakan fungsi ESP now init Jika tidak sama dengan ok maka dianggap gagal Dan kita bisa melanjutkan ke perintah berikutnya Karena ada return Kemudian kita akan menggaptarkan fungsi CP kirim sebagai callback kirim Ke fungsi ESP now register send CP Make address tujuannya Kita tampung ke peer address Di variable per info Channelnya kita atur ke 0 Kemudian encryptnya ke false Variable peer info Kita daftarkan ke fungsi ESP now appear Jika statusnya tidak sama dengan ok Maka dianggap gagal Dan kita bisa melanjutkan ke perintah berikutnya Selanjutnya Mendaftarkan fungsi CP terima Ke fungsi ESP now register receive CB Sebagai callback ketika mengerima data Di void loop Kita akan mengisi variable waktu Menggunakan milis Kemudian kita kirimkan datanya Menggunakan fungsi ESP now send Dengan parameternya yaitu Make address tujuan Kemudian variable data ku Dan ukuran variable data ku Di akhir kita delay selama 2 detik Sehingga pengiriman data akan Agak jika 2 detik Kita atur portnya ke ESP32 dan portnya Kemudian kita upload Ini sudah selesai upload Kita buka dulu serial monitornya Oke ini si ESP32 penerimanya belum hidup ya Maka muncul pengiriman gagal Setelah kita hidupkan ESP32 penerimanya Maka pengirimannya sukses Dan si pengirimnya juga sudah mendapatkan data Yaitu data waktu pengiriman Jadi waktu latensi pengiriman dari 2 kali jalan Yaitu dari pengirim ke penerima Dari penerima ke pengirim Itu hanya 3 milisecond Untuk data sebesar 4 byte Tapi ini mungkin karena jaraknya dekat ya Jadi hanya 3 milisecond Mungkin bisa dicoba untuk jarak yang lebih jauh Jika ini sudah pernah mencoba Bisa tulis di kolom komentar ya Untuk komunikasi 2 arah Di ESP now sudah bisa kita lakukan Jika ada pertanyaan Ataupun request tutorial Bisa tulis di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton